Di Jakarta, tempat makan seafood tenda kaki lima dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan, ada beberapa warung seafood kaki lima yang telah bertahan puluhan tahun. Selain sate, bakso, hingga martabak, seafood kaki lima juga menjadi pilihan banyak orang jika ingin menikmati makanan enak dengan harga terjangkau. Dibandingkan dengan restoran seafood, tempat makan seafood tenda kaki lima menawarkan harga yang lebih terjangkau. Rasa makanan dan seafood yang ditawarkan mampu bersaing dengan yang ada di restoran. Tidak mengherankan jika banyak tempat makan seafood kaki lima yang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu dan kini mendapatkan predikat legendaris. Berikut 5 rekomendasi warung seafood kaki lima legendaris di Jakarta. Warga Jakarta Selatan yang tinggal di daerah Manggarai dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat makan seafood yang buka dari siang sampai dini hari. Tempat makan seafood ini telah berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Kembali viral setelah diliput oleh banyak food vlogger dan muncul di akun-akun TikTok. Lokasinya berada di depan bengkel mobil sinar baru di Jalan Minangkabau Timur, Manggarai. Tempat makan seafood terkenal ini menyajikan berbagai menu hidangan laut segar, termasuk nasi uduk. Menu se-afoutnya meliputi ikan baronang, bawal, kue, dan gurame, serta tersedia juga cumi, udang, kerang, dan kepiting. Pilihan sausnya tidak jauh berbeda dengan tempat seafood pada umumnya, seperti saus asam manis, mentega, saus padang, saus tiram, lada hitam, dan cah tauco. Sebagian besar hidangan seafood sudah dimasak sehingga waktu penyajiannya lebih singkat. Kisaran harga makanannya juga masih terjangkau, mulai dari Rp26.000 saja. Seafood 68 Santa merupakan tempat makan murah meriah bagi anak-anak Jakarta Selatan yang ingin menikmati seafood enak namun terjangkau. Lokasinya berada di dekat Pasar Santa, tidak jauh dari Senopati yang merupakan tempat nongkrong kekinian bagi anak-anak Jakarta Selatan. Warung seafood kaki lima legendaris ini telah berjualan sejak tahun 1980-an atau sekitar 44 tahun yang lalu. Meskipun berdekatan dengan daerah Senopati yang trendy, warung seafood ini tetap terjangkau dan memiliki gaya kaki lima. Warung tenda yang menghususkan diri pada menu seafood ini mulai melayani pelanggan sejak sore hari. Sesuai dengan namanya, warung ini terletak di daerah Santa, Jakarta Selatan. Menu andalan dari warung tenda ini sangat beragam. Mulai dari kerang rebus, cumi asam manis, udang goreng tepung hingga kepiting saus padang. Sebagai pelengkap, tersedia juga cah kangkung yang renyah dan segar. Harganya dimulai dari 25.000 rupiah saja. Di wilayah Pademangan, terdapat tempat makan seafood kaki lima yang selalu ramai pada malam hari, yaitu seafood 94 Mulyono, yang juga dikenal dengan nama seafood kalimati. Warung ini terletak di pinggir jalan dengan tenda besar dan telah berjualan lebih dari 20 tahun. Meskipun konsepnya kaki lima, banyak pelanggan setianya yang setuju bahwa semua hidangan seafood di sini memiliki rasa yang istimewa. Pengunjung yang datang ke sini harus siap mengantre karena warung ini selalu dipadati. Menu yang ditawarkan di seafood 94 Mulyono cukup beragam. Mulai dari aneka ikan seperti bawal, kue, gurame, baronang, kerapu, kakap, yang bisa dibakar atau ditumis dengan saus padang. Tersedia juga menu kerang, kepiting, udang, dan cumi yang sangat disarankan untuk dicoba. Kisaran harga makanannya dimulai dari 25 ribu rupiah saja. Pecinta seafood pasti sudah tidak asing lagi dengan Santiga Seafood Abeng. Tempat makan seafood ini terkenal legendaris karena warungnya telah berdiri sejak tahun 1989. Awalnya berlokasi di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, namun kini telah pindah ke lokasi baru di Bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Tempat ini menawarkan 75 varian seafood yang berbeda. Jika Anda berkunjung ke sini, Anda bisa memesan kepiting saus padang dengan harga 125 ribu rupiah. Cangkang kepiting sudah dihancurkan sehingga memudahkan untuk menikmati dagingnya. Daging kepitingnya lembut dengan saus padang yang gurih dan pedas. Chinese seafood 99 yang terletak di kawasan Pecenongan juga merupakan tempat makan seafood yang terkenal legendaris. Tempat ini telah berdiri sejak tahun 1972 dan kelesatannya masih konsisten hingga saat ini. Menu andalan di sini adalah kepiting, yang terkenal dengan ukuran jumbo dan daging yang lembut serta padat. Anda bisa memilih berbagai jenis bumbu, salah satunya yang favorit adalah bumbu saus padang. Tidak hanya kepiting, Chinese seafood 99 juga menawarkan berbagai jenis seafood lainnya seperti cumi, udang, dan berbagai jenis ikan. Itulah tempat makan seafood kaki lima di Jakarta yang wajib dicoba. Jika Anda punya rekomendasi tempat makan seafood di Jakarta lainnya, tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video rekomendasi kuliner lainnya. Sampai jumpa di video rekomendasi kuliner lainnya.